Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel kita kali ini jadi sebelumnya saya sahabat-sahabat dulu untuk para sahabat-sahabat subscriber supeker dimanapun berada sahabat tani dimanapun berada mudah-mudahan yang sudah subscribe saya doakan sehat saya doakan resipinya lancar saya doakan berkah amin untuk video kali ini saya akan jelaskan sedikit tentang manfaat dan penggunaan pupuk kandang jadi bisa dibilang pupuk organik yang dihasilkan dari mungkin di sekitar lingkungan kita, di rumah kita ada hewan peliharaan seperti ayam, kambing atau sapi itu bisa kotornya bisa kita manfaatkan untuk pemupukan pada tanaman yang kita punya ya jadi prinsip pupuk organik itu adalah jadi dia dari tanah kembali ke tanah ya karena apa apa yang dimakan hewan kita itu berasal dari tanah jadi dia kembali ke tanah terus dari daun bermanfaat untuk daun dari batang bermanfaat untuk batang dan dari buah pasti bermanfaat untuk buah baik kenapa kok bisa dibilang bermanfaat karena kayak ayam ayam itu memakan biji-bijian atau buah itu berarti kan dia sangat bermanfaat untuk pembuahan tanaman kita terus kambing itu makanannya adalah rumput-rumputan daun atau batang muda ya batang muda itu pasti bermanfaat untuk daun dan batang tanaman kita terus sapi sapi itu kan makanya rumput-rumputan daun pasti itu bermanfaat untuk tanaman kita ini gini di masa di tanaman kita itu kan ada masa fase vegetatif dan generatif fase generatif itu adalah masa pertumbuhan bunga dan buah sedangkan masa vegetatif itu masa pertumbuhan daun batang dan akar jadi pupuk kandang ini bisa kita manfaatkan untuk tanaman kita misalkan sayur-sayuran atau padi juga bisa untuk tanaman padi juga bisa untuk bunga juga bisa nah mudah-mudahan ini bermanfaat pupuk kandang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat tani semuanya baik salam sukses dan salam sejahtera untuk Sina Utani sub indo by broth3rmax